Pada series video kali ini, kita akan melakukan konfigurasi perangkat access point. Di sini kita lihat di diagramnya, kita punya perangkat access point, di mana memiliki dua SSID, yaitu SSID staff dengan villain 4, SSID tamu dengan villain 5. Di sini saya menggunakan perangkat Unify, Unify APACLR, yang ini. Sebenarnya saya sudah tidak menggunakan brand Unify lagi, tapi saya sudah mulai beralih ke brand RUIGI APACLR yang terakhir saya pasang adalah AP720L. Namun di video kali ini, kita tidak bisa menggunakan series access point RUIGI, dikarenakan access point saya sudah habis, sudah saya pasang semua. Jadi yang ada cuma merek Unify, Unify APACLR ini, yang ada hanya tipe ini. Jadi di tutorial kali ini, kita akan melakukan konfigurasi menggunakan brand Unify. Tapi jika Anda menggunakan brand lain, apakah itu brand Unify, apakah RUIGI, ataupun brand-brand lainnya, tutorial ini masih bisa dapat Anda terapkan di brand tersebut. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah punya perangkat Unify, di Unify Controller. Saya tidak akan jelaskan bagaimana cara install Unify Controller. Jadi di sini kita tinggal klik adopt device. Oke, ini proses adopting. Saya tunggu ya, proses adopt-nya. Sambil menunggu proses adopt-nya, kita lakukan konfigurasi network-nya. Ini kita close ya. Kita close disini. Kita cek. Oke. Satu-sambilnya pending adoption. Kita beralih ke sistem, ke interface yang lama. Kita pakai user interface yang lama. Lagi prosesnya provisioning ya. Provisioning. Oke, di sini kita akan bikin namanya misalnya mid-technology. Office, gitu ya. Oke, kita setting, kita save. Setelah kita setting, kita save. Lalu di wireless network-nya, pertama kita pergi ke network dulu. Di network ini kita tambahkan dua network, yaitu villain 4 dan villain 5. sesuai dengan yang kita set, sesuai dengan yang kita set, sesuai dengan diagram jaringan kita. Villain 4 dan villain 5, yaitu villain 4 untuk staff, villain 5 untuk tamu. Oke, kita bikin villain-nya, villain 4, villain only, villain staff. Ini yang 4, save. Kita bikin lagi villain 5, villain only, villain 5, tamu. Tamu, villain 5. Oke, save. Jadi, di sini kita sudah punya dua network, yaitu villain 4, villain 5. Nantinya, network ini akan kita terapkan di masing-masing SSID. Lalu kita pergi ke menu wireless network, kita tambahkan dua SSID, satu web SSID staff. Di sini kita pilih villain 4. Untuk security-nya, sini saya masih pilih open saja ya. Nanti kalau teman-teman, silakan teman-teman sesuaikan nanti mau security apa. Untuk uji coba kali ini, di tutorial ini kita bikin open saja. Oke, kita villain staff, SSID staff, kita gunakan villain 4. Sesuai dengan sini ya. SSID staff, villain 4, SSID tamu, villain 5. Oke, SSID staff, staff. Ini saya gedein dikit. Ini staff, villain-nya villain 4, staff. Save. Lalu kita bikin lagi satu SSID lagi namanya tamu. Kita pilih villain 5, tamu. Save. Oke, jadi di UIB kita ini sudah ada dua SSID, yaitu tamu dan staff. Di mana tamu menggunakan villain 5 dan staff menggunakan villain 4. Oke, kita cek lagi device-nya, apakah sudah selesai adopt-nya. Klik device, ini sudah berhasil adopt ya. Ini minta upgrade Fimber, tapi nanti aja kita upgrade. Kita cek di Wi-Fi. Di sini sudah ada staff. Ya, lagi proses ini. Nanti cek. Oke, kita cek di diskonek. Kita tinggal tunggu satu SSID lagi, yaitu SSID tamu, belum muncul. Mungkin lagi proses. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Di sini, config radio. Di sini, config radio. Auto-density ring. Oke, ini sudah muncul ya. SSID tamunya sudah muncul, staffnya sudah muncul. Nah, nanti skenario-nya kita akan dicoba. Outputnya, jadi unify-nya akan kita colok di port ini, portnya di switch. Lalu nanti kita akan connect ke staff tamu, harusnya ke SSID staff dengan villain 4. Jadi, kalau kita connect ke SSID staff, kita akan dapat IP 192.98.10 titik bintang. Kalau kita connect ke SSID tamu, kita akan dapat IP 192.98.11 titik bintang. Nah, kita akan coba pindahkan kabelnya. Berarti kabelnya dari unify, kita akan colok ke switch. Kita akan coba pindahkan kabelnya. Oke kita akan coba connect ke staf ke SSID staf dulu jika tidak ada kenalan maka kita dapatnya IP nya 10 titik bintang kita cek ya clear layar API config Oke disini sudah betul ya wireless line adapter nya kita sudah dapat IPv4 192.08.10.254 dengan gateway ke 10 titik 1 sudah sesuai dengan sini yang kita desain sebelumnya lalu yang kita coba connect ke VLAN SSID gas asal kita dapat IP 11 titik bintang ini tamu ya kita connect ke Wifi tamu Oke ini terhubung ke Wifi tamu Wifi tamu kita dapat IP nya 11.254 jadi sudah sesuai juga dengan yang kita desain yaitu 11.1 Oke berarti ini konfigurasi Unify nya sudah berhasil di kita coba login ke switch nya ya switch nya tadi IP berapa IP nya 7 ya Oke sampai disini kita sudah berhasil ya melakukan konfigurasi ini alat di Unify nya restart lagi ya kita tunggu lagi kita tunggu perangkat Unify nya loading nya link ke tamu disini kita bisa lihat ya dimana ketika kita konek ke Wifi tamu kita bisa akses nih perangkat-perangkat yang ada di jaringan kita tentu hal ini kita tidak inginkan jadi kita kedepannya kita akan melakukan konfigurasi dimana nanti Wifi ketika user mengakses ke Wifi tamu maka dia tidak akan bisa terhubung ke perangkat-perangkat internal apakah itu jaringan perangkat-perangkat seperti sinologi apakah DVR atau komputer-komputer lainnya jadi kita akan amankan jaringan supaya user yang akses terus ke tamu ini hanya bisa akses jaringan internet saja tapi perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan kantor Anda tidak bisa diakses dengan begitu jaringan kantor Anda akan lebih aman dari serangan-serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena bisa aja nanti tamu Anda datang ke bertamu ke tempat Anda tapi memiliki tujuan yang lain Oke makin video kali ini mengenai konfigurasi Unify menggunakan filan 4 dan filan 5 sampai ketemu di video selanjutnya mengenai isolate jaringan yaitu jaringan staff dan tamu akan kita isolate agar tidak dapat komunikasi Oke demikian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati